Nanti pulang sia-sia Tapi semua yang berada di dalam ruangan ini dilawat dan diberkati Tuhan Orang-orang sakit hari ini disembuhkan Orang-orang yang datang dengan persoalan diberi jalan keluar Yang lemah ditegakkan kembali Bahkan yang putus asa diberi pengharapan yang baru Karena kami datang kepada sumber hidup kami Yesus namanya Segala perkara yang bukan dari Tuhan yang coba-coba menghambat kami diberkati Kami tolak dalam nama Yesus Biarlah roh kudus ambil alih pelayanan ini Supaya yang nampak besar hanya Yesus saja Yang paling dasar hanya Yesus saja Dan kami semua siap diberkati oleh Tuhan Terima kasih Bapak kami siap kami akan duduk diam Menyambut engkau berbicara kepada kami semua Demi dan di dalam nama Yesus kami siap diberkati Haleluya Mari katakan Amen Boleh tepuk tangan yang meriah Silahkan duduk Salom Selamat siang Selamat kita berjumpa dalam kasihnya Tuhan Yesus Saya menyampaikan terima kasih Buat kesempatan siang hari ini untuk melayani firman Tuhan Ini adalah satu kehormatan buat saya Karena ini adalah pekerjaan Tuhan Bapak Ibu ini adalah pertama kali saya berdiri di ruangan ini Di beberapa tempat lain Betani saya sudah beberapa kali Tapi di ruangan ini adalah baru pertama kali Nama saya Ishak Tulus Saya pernah tanya sama mama saya Kenapa saya dikasih nama Ishak Tulus Dan mama saya menjawab Ishak itu artinya tertawa Tulus ya tulus Jadi kalau tertawa Tertawalah dengan tulus Itu nama saya Istri saya namanya Ripka Marumata Jadi saya Ishak Istri saya Ripka Jadi pas banget Menurut Alkitab Anak kami dua Yang pertama laki-laki 23 tahun Dan sekarang ini kuliah di Pajajaran Bandung Tahun depan selesai Anak saya yang pertama ini tingginya 180 sekian Hampir 190 Jadi tinggi sekali Kenapa tinggi? Karena dulu saya bikinnya sungguh-sungguh Makanya dia tinggi Lalu yang kedua Wanita 18 tahun Dan semester tiga di KJ Jakarta Saya bersama keluarga tinggal Di Bekasi Timur Saya gembala cemaat Satu gereja Terus saya juga dipercaya Tuhan Kalau anda pernah mendengar Kegerakan pria sejati Saya salah satu trainer disitu Mungkin anda bertanya-tanya Kenapa mesti pria sejati Itu hanya nama saja Sebenarnya urusannya adalah Yang dilayani pria Kira-kira begitu Kenapa mesti pria? Kami berpikir bahwa Perubahan itu gak bisa dari bawah Harus dari atas Makanya kami lebih suka Ngurusin pria Karena kami pikir begini Kalau pria dimuridkan Lalu nanti dia bisa memuridkan keluarga Gereja lokal yang isinya Keluarga-keluarga bahagia Keluarga-keluarga dipulihkan Maka gereja itu pasti bahagia juga Bisa katakan amin? Keluarga itu pasti kuat juga Makanya kami pilih disitu Kalau anda melihat Peristiwa jatuhnya Taman Eden Itu yang makan pertama kali Buah itu Bukan Adam Tapi Hawa Betul begitu? Iya Tapi kenapa kok Yang dicari itu Adam Padahal yang makan buah itu Pertama adalah Hawa Makanya gak ada istilah Adam nafsu Hawa nafsu Kenapa? Karena Hawa yang makan duluan Tapi kenapa kok Adam yang dicari Adam Ada dimana kamu? Menurut anda Kira-kira Tuhan tahu gak Adam dimana? Tahu Karena dia Tuhan Kalau gak tahu bukan Tuhan Tuhan itu tahu persis Adam ada dimana Tapi Tuhan juga mau Adam sendiri tahu Dia sedang dimana Sekarang ini saya juga mau berkata Tuhan tahu persis hidupmu dimana Dan hidupmu seperti apa Tuhan tahu persis Tapi Tuhan juga mau Anda sendiri tahu hidupmu dimana Dan seperti apa Dan anda yang mengatakan Dan kalau anda mengatakan Berarti anda siap dilawat oleh Tuhan Yang setuju katakan amin Saya tidak akan bicara panjang disitu Tapi saya akan mengajak sudara Membaca Alkitab Mari kita buka Alkitab kita Dan sudara simak Saya mau bacakan beberapa ayat Roma pasal yang kedelapan Ayat 34 sampai ayat 39 Roma pasal yang kedelapan Ayat 34 sampai 39 Ayat itu berkata demikian Saya bacakan Yang sudah siap mendengar katakan Haleluya Oke saya bacakan begini Kristus Yesus yang telah mati Bahkan lebih lagi yang telah bangkit Yang juga duduk di sebelah kanan Allah Yang malah menjadi pembela bagi kita Siapakah yang akan memisahkan kita Dari kasih Kristus Penindasan Atau kesesakan Atau penganiayaan Atau kelaparan Atau ketelanjangan Atau bahaya Atau pedang Seperti ada tertulis Oleh karena engkau Kami ada dalam bahaya maut Sepanjang hari Kami telah dianggap Sebagai domba-domba sembelihan Tetapi dalam semuanya itu Kita lebih daripada orang-orang yang menang Oleh dia yang telah mengasihi kita Sebab aku yakin Bahwa baik maut maupun hidup Baik malaikat-malaikat Maupun pemerintah-pemerintah Baik yang ada sekarang maupun yang akan datang Atau kuasa-kuasa Baik yang di atas maupun yang di bawah Atau sesuatu makhluk lain Tidak akan dapat memisahkan kita Dari kasih Allah Yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita Katakan amin Paulus berkata Siapakah yang akan memisahkan kita Dan seterusnya Kalau kita melihat dari verikop ini Kita lihat Paulus ini Dalam pelayanan Banyak sekali persoalan yang dia hadapi Ya kan Tapi hari ini Saya tertarik dengan ayat 34 Kita akan berangkat dari situ Ayat 34 itu berkata begini Kristus Yesus yang telah mati Bahkan lebih lagi Yang telah bangkit Dan juga duduk di sebelah kanan Allah Yang malah menjadi pembela Bagi kita Kalimat ini yang saya akan ambil Menjadi tema kotbah saya Yesus itu pembela bagi kita Kenapa kita perlu pembelaan dari Tuhan Karena Kita ini gak bisa hidup sendiri Kita gak bisa mengatasi hidup ini sendirian Bahkan saya mau berkata begini Sekuat apapun Sehebat apapun Kita tetap manusia Dan kita harus berani berkata I'm nothing Aku ini gak ada apa-apanya Aku bukan siapa-siapa Makanya kita perlu dibela Tuhan Yang setuju katakan amin Bahkan kita yang kadang-kadang Kelihatan begini nih Bapak Ibu Saya kasih gambaran Kita ini Saya tadi ambil kertas dari bawah Dan saya Lipat-lipat Kita itu kadang-kadang itu Kelihatan begini Berdiri tegak Seperti ini Megah Tapi sesungguhnya kita adalah Makhluk yang mudah dipatahkan Kayak begini Kalau gak percaya Saya punya tetangga Pagi berangkat kerja Baik-baik Sehat Lalu sore pulang Sampai di rumah Badan rasa gak enak Sama istrinya dikerokin Lalu kemudian Gitu Mati Jadi kita ini bukan siapa-siapa Atau begini Sekali waktu Saya pernah terbang dari Jakarta Ke Wai Ngapu Bersama istri saya Ketika pesawat ini Sudah take off Kira-kira 15 menit Saya merasakan pesawat ini Balik kanan Gak jadi Pergi Ternyata benar Balik kanan Kenapa? Ternyata mesinnya rusak Kalau mobil Mesin rusak Minggir di bawah pohon Dibetulin Sambil minum teh Tapi kalau pesawat Mesinnya rusak Dan posisinya di atas Bapak Ibu Tempat pilihan parkirnya Cuman dua saja Kalau gak surga Yang neraka Dan Pada saat seperti itulah Yang namanya Uang banyak Gak ada artinya Yang namanya Kepinteran kita Juga gak bisa menolong kita Termasuk Kehebatan kita sendiri Gak bisa tolong kita Semua mulut Hanya teriak Tuhan tolong Termasuk saya Tergantung agamanya Yang biasa pakai corong Teriaknya lebih keras Dari yang lain-lain Tapi begitu Bisa mendarat lagi Di Jakarta Teriak lagi Semua Termasuk saya Haleluya Karena apa? Selamat Kita itu Cuman makhluk Yang mudah Dipatahkan begini Bapak Ibu Tapi Saya mau kasih tau begini Kalau ini Ditempelkan disini Susah dipatahin Apalagi kalau Nempel di tiang Yang besar itu Apalagi kalau Nempel dengan Tuhan Makanya Karena kita Makhluk lemah Kita ini Bukan siapa-siapa Kita harus Nempel dengan Tuhan Dan menjadikan Tuhan itu Sebagai pembela Hidup kita Bisa katakan amin? Oh ya Karena apa? Karena sekali waktu Kita akan menghadapi Persoalan Yang ternyata Dengan kekuatan kita Kita tidak mampu Dan ketika kita Menjadikan Tuhan Sebagai pembela kita Tidak ada Yang mustahil Bagi dia Tepuk tangan semua dong Apa yang akan Dibela oleh Tuhan? Saya mau sampaikan Dua hal saja Yang pertama Mari kita lihat Ayat 31 Sampai 33 Ini yang dibela Tuhan dalam hidup kita Ada dua hal Yang akan dibela Tuhan dalam hidup kita Yang pertama Ayat 31 Sampai 33 Itu berkata begini Sebab itu Apakah yang akan Dikatakan tentang Semuanya itu Jika Allah Di pihak kita Siapakah yang akan Melawan kita Ia Yang tidak Menyayangkan Anaknya sendiri Tetapi Yang menyerahkannya Bagi kita semua Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan Segala sesuatu Kepada kita Bersama-sama dengan dia Ayat 33 Ini intinya Siapakah yang akan Menggugat orang-orang Pilihan Allah Allah yang Membenarkan mereka Siapakah yang Akan Menghukum Mereka Yang pertama Yang akan Dibela Tuhan itu Kebenaran kita Kebenaran kita ini Kadang-kadang Dirampas orang Kadang-kadang Di Ambil orang Kita dipersalahkan Di fitnah Dan lain sebagainya Dan di dunia ini Bapak Ibu Berlaku begini Yang benar Bisa salah Yang salah Bisa dibenarkan Ya Orang gak berdosa Bisa masuk penjara Orang yang harusnya Gak dipenjara Bisa dipenjara Kalau Anda Pernah mendengar Kasus di Jakarta Geng Motor Kemayoran Itu salah satu Yang ditangkap Itu adalah Keponakan saya Keponakan saya Ini anak baik-baik Anak rumahan Kuliahnya bagus Rohaninya bagus Nurut Sama orang tua Tiba-tiba Ditangkap polisi Dituduh Karena Ikut Geng motor itu Dan saya mau Ngomong begini Buat Anda Setelah Pelaku Aslinya pun Ketangkap Dan sudah Jelas Kelihatan Dari proses Hukum itu Bahwa Keponakan saya Ini gak salah Tapi sampai sekarang Juga belum keluar Dari penjara Dan saya mau Ngomong begini Keponakan saya Ini pakai Pengacara Pembela Yang punya Nama di Indonesia Tapi ternyata Sampai sekarang Juga belum keluar Jadi saya mau Ngomong begini Buat kita semua Kadang-kadang Pembela Yang punya Nama besar pun Gak bisa Membela kita Tapi Yesus Selalu Sanggup Membela kita Bisa katakan Amin Iya Tepuk tangan Yang meriah Ada orang Ngomong begini Di dunia Bisnis itu Jegal Menjegal Biasa Saling Menjatuhkan Biasa Tapi harusnya Jangan biasa Karena kita Anak Tuhan Tapi ternyata Bukan hanya Di dunia Bisnis Saya punya Sudara Juga ngomong Begini Tolong bantu Doa Karena saya Sekarang lagi Dicari Salah saya Mau dijatuhkan Mau digeser Sama orang Tapi sampai sekarang Sudara saya itu Masih bertahan Di pekerjaannya Kenapa? Karena doa Dan Tuhan Yang bela dia Kalau anda Mengalami seperti itu Juga Ada orang Mau geser anda Ada orang Mau benamkan anda Gak usah bergeming Datang aja sama Tuhan Dan nanti Tuhan Yang akan Bela Sudara Saya punya Pengalaman Di pelayanan Seperti itu Saya itu Dipercayakan Untuk mengelola Satu pergerakan Di Indonesia Timur Khususnya Sulawesi Sampai Maluku Itu Saya kerjakan Dari tahun 2009 Sampai 2011 Tiba-tiba Tahun 2012 Saya digeser Dipindah ke Jawa Tanpa dikasih Tahu alasannya Ketika Keputusan itu Jatuh Saya gak merasa Apa-apa Begitu pulang Ke rumah Terus Merenung Nah ini Merenung Tengah malam Itu bahaya Kadang-kadang Begitu Merenung Saya Merenungnya Begini Bapak Ibu Kenapa Kok Dipindah Padahal Baru Mulai Bertumbuh Baru Luar Biasa Kepahitan Itu Pilihan Ternyata Dan Ketika Saya Memikir Begitu Ternyata Istriku Pekah Dan Istri saya Ngomong Begini Kenapa Kecewa Enggak Kita ini Seringkali Kecewa Tapi Ngomongnya Enggak Kecewa Sudah Tambah Dua Dosanya Udah Papa Enggak Usah Kecewa Kalau Tuhan Pindahkan Itu Tuhan Pasti Akan Lakukan Yang Terbaik Buat Papa Dan Papa Pasti Ditempatkan Di tempat Yang Paling Pas Buat Papa Saya Bersyukur Karena Istriku Punya Nilai Nilai Kebenaran Coba Kalau Dia Enggak Punya Nilai Kebenaran Dia Pasti Akan Ngomong Begini Iya Itu Pemimpinmu Itu Pasti Enggak Bener Itu Tambah Cepet Stroke Saya Tapi Istri Saya Luar Biasa Hati Saya Tenang Ketika Istri Saya Ngomong Begitu Enggak Usah Enggak Usah Kecewa Kamu Pasti Ditempatkan Itu Tempat Yang Paling Pas Buat Kamu Eh Seminggu Kemudian Ada Teman Saya Telepon Padahal Saya Sudah Lupa Itu Dan Teleponnya Ngomong Begini Pak Isak Ketika Mau Dipindah Pak Isak Ditanya Dulu Enggak Enggak Ditawarin Dulu Enggak Juga Wah Enggak Adil Itu Teman Baik Itu Kadang Ngomporin Juga Terus Begitu Saya Kelihatan Mulai Terbakar Begitu Mendideh Saya Lihat Istri Saya Di sudut Begitu Lagi Duduk Air Matanya Keluar Saya Taruh Telepon Terus Saya Samperin Dia Kenapa Saya Mau Tanya Nipah Jujur Kamu Sebenarnya Kecewa Enggak Saya Diam Terus Dia Ngomong Begini Udahlah Enggak Usah Kecewa Karena Kamu Itu Sekarang Kalau Dipindah Itu Justru Kamu Dijadikan Oleh Tuhan Seperti Anak Panah Yang Akan Meluncur Kepada Satu Sasaran Yang Tepat Begitu Dia Yang Ketika Anak Panah Itu Ditaruh Di Busur Itu Tidak Akan Lari Kalau Tidak Ditarik Kebelakang Semakin Ditarik Kebelakang Semakin Jauh Nariknya Kedepannya Juga Makin Kuat Kadang-kadang Kita Begitu Harus Ditarik Sedikit Kebelakang Supaya Majunya Lebih Kenceng Saya Tenang Eh Seminggu Kemudian Teman Saya Tadi Telepon Lagi Teman Teman Saya Ini Luar Biasa Telepon Seminggu Sekali Pak Isak Setelah Saya Pikir-pikir Loh Saya Sudah Tidak Mikir Ternyata Dia Masih Mikir Setelah Saya Pikir-pikir Ternyata Yang Dipindah Itu Dari 14 Pemimpin Cuman Pak Isak Saya Sendiri Berpikir Begitu Lainnya Tidak Ada Yang Dipindah Coba Bapak Pikir Tak Pikir Sebentar Ternyata Memang Bener Mendidih Lagi Saya Taruh Telepon Saya Deketin Lagi Kenapa Mama Nah Kali Ini Istri Saya Tegas Dan Istri Saya Ngomong Begini Pak Mau Tanya Menurut Papa Yang Kamu Kerjakan Itu Sebenarnya Pekerjaan Apa Pekerjaannya Tuhan Kalau Itu Pekerjaan Silahkan Kamu Bela Jungkir Balik Tidak Apa Tapi Kalau Ini Pekerjaannya Tuhan Siapa Kamu Ini Saya Malu Kali Ini Rohani Saya Di Bawah Istri Saya Iya Pak Tolong Bantu Papa Doakan Sejak Saat Itu Saya Nerima Banget Sudahlah Pokoknya Mengalir Raja Saya Urusin Di Tempat Yang Baru Bukan Hanya Itu Sekali Waktu Saya Pernah Turun Dari Grand Trawas Abis Ngisi Empat Sesi Di Satu Retret Kemudian Saya Diantar Ke Juanda Di Tengah Jalan Saya Begitu Masuk Ke Bandara Check In Langsung Masuk Lounge Makan Begitu Masuk Lounge Ambil Piring Ternyata HP Saya Bunyi Dan Begitu Saya Lihat Begini Ternyata Pemimpin Saya Yang Telepon Dan Begitu Saya Halo Pemimpin Saya Marah Dia Maki Saya Terus Kemudian Saya Ngomong Begini Bapak Boleh Saya Jelaskan Sebentar Kemudian Dia Ngomong Enggak Nanti Melakukan Begitu Anda Mau Jelaskan Terus Dia Ngomong Begini Tahan Seminggu Itu Saya Langsung Kenyeng Gak Jadi Lapar Langsung Nyender Di sofa Dan Saya Cuman Ngomong Begini Terima kasih Tuhan Prosesnya Belum Selesai Jadi Kalau Anda Lapar Minta Dimaki Maki Pasti Kenyang Saya Gak Jadi Lapar Begitu Bording Di Atas Pesawat Tuhan Bicara Begini Baca Firman Karena Yang Bisa Menguatkan Kamu Hanya Firman Dan Ketika Saya Buka Firman Saya Dapat Ayat Ini Mari Kita Lihat Masmur Masmur 37 Ayat 1-8 Saya Dapat Ayat Ini Ketika Saya Diperlakukan Tidak Adil Ketika Saya Di Persalahkan Saya Dapat Ini Perhatikan Ayat Ini Berkata Begini Masmur 37 Ayat 1-7 Sampai 9 Sampai 8 Maksud Saya Dari Daud Jangan Marah Karena Orang Yang Berbuat Jahat Jangan Iri Hati Kepada Orang Yang Berbuat Curang Sebab Mereka Segera Lesut Seperti Rumput Dan Layu Seperti Tumbuhan Hijau Percayalah Kepada Tuhan Dan Lakukan Yang Baik Diamlah Di Negeri Dan Berlakulah Setia Dan Bergembiralah Karena Tuhan Maka Ia Akan Memberikan Kepadamu Apa Yang Diinginkan Hatimu Serahkanlah Hidupmu Kepada Tuhan Dan Percayalah Kepadanya Dan Ia Akan Bertindak Yang mendengar Ini Katakan Amin Ia Akan Memunculkan Kebenaranmu Seperti Terang Dan Hakmu Seperti Siang Berdiam Dirilah Di Hadapan Tuhan Dan Nantikanlah Dia Jangan Marah Karena Orang Yang Berhasil Dalam Hidupnya Karena Orang Yang Melakukan Tipu Daya Berhentilah Marah Dan Tinggalkanlah Panas Hati Itu Jangan Marah Itu Hanya Membawa Kepada Kejahatan Ketika Saya Baca Ini Sampai Pada Ayat Yang Kelima Tuhan Ngomong Begini Serahkanlah Hidupmu Kepadanya Dan Ia Akan Bertindak Saya Ngomong Begini Baik Tuhan Aku Serahkan Berdiam Berdiam dirilah Di hadapan Tuhan Nanti Dia akan Memunculkan Kebenaranmu Seperti terang Hakmu Seperti siang hari Oke Saya Tunggu Tuhan Bertindak Ternyata Tuhan Masih Ngomong Begini Jangan Marah Aku Enggak Marah Tuhan Dan Tuhan Masih Kejar Lagi Begini Jangan Berhenti Marah Dan Tinggalkan Panas Hati Bapak Ibu Ngerti Panas Hati Kalau Marah Itu Langsung Kelihatan Marah Tapi Kalau Panas Hati Itu Enggak Bersuara Tapi Adanya Disini Adanya Disini Terus Kalau Ditanya Begini Kamu Lagi Marah Ya Enggak Tapi Sebenarnya Marah Itu Namanya Panas Hati Panas Dalam Dan Tuhan Ternyata Maunya Itu Sampai Hilang Tuhan Ngomong Begini Jangan Marah Berhenti Panas Hati Tinggalkan Panas Hati Terus Berdiam Nantikan Tuhan Bapak Ibu Ngerti Berdiam Berdiam Itu Artinya Begini Tidak Melakukan Apa Apa Tidak Ngomong Apa Termasuk Tidak Update Status Yang ketawa Itu Pengalaman Kalau Marah Pasti Nulis Sebel Lagi Jengkel Memang Bebe Ini Kadang Kadang Menjauhkan Kita Dari Tuhan Mau Makan Bukannya Berdoa Supaya Makanannya Diberkati Malah Difoto Diangkat Makan Dimaking Mau Tidur Bukannya Berdoa Supaya Tidurnya Mendatangkan Berkat Besok Bangun Fresh Malah Nulis Status Sleep Mau Bepergian Bukannya Berdoa Supaya Selamat Perjalanannya Malah Tulis OTW Jadi Kalau Sekarang Anda Kebetulan Punya Pengalaman Sama Dengan Saya Sudah Tidak Usah Bela Diri Cari Pembenaran Malah Babak Belur Lebih Baik Berdiam Tunggu Tuhan Dan Tuhan Nanti Munculkan Kebenaran Kita Bisa Katakan Amin Ya Tahun 2013 Awal Tahun Kami Meeting Nasional Pemimpin Saya Panggil Saya Dan Peluk Saya Dan Ngomong Begini Maaf Ya Ternyata Selama Ini Saya Terima Informasi Yang Salah Dalam Hatiku Sudah Setahun Baru Diselesaikan Aku Sudah Babak Belur Tapi Daripada Enggak Diselesaikan Tapi Saya Mau Kasih Tahu Buat Anda Enggak Usah Bergeming Ketika Kebenaran Mu Dirampas Oleh Orang Amin Saya Ini Hanya Ilustrasi Di Timur Tengah Ada Seorang Pria Tua Punya Keledai Tua Jadi Pria Tua Punya Keledai Tua Ilang Dicari Berhari Hari Enggak Ketemu Malah Ketemunya Ternyata Masuk Sumur Kering Karena Masuk Sumur Kering Yang Punya Ini Berpikir Begini Ngomong Begini Kalau Diangkat Ongkosnya Mahal Karena Sudah Tua Kalau Dipakai Sudah Sudahlah Lebih Baik Dikubur Jadi Pemilik Keledai Ini Ambil Skop Lalu Dikubur Keledai Tua Eh Ternyata Begitu Tanah Pasir Penuh Keledai Itu Malah Naik Ke Atas Kenapa Pada Waktu Dikubur Dia Cuman Goyang Goyang Begini Tanah Dan Pasir Jatuh Di Kakinya Akhirnya Jadi Pijakan Dia Dan Dia Muncul Ke Atas Saya Mau Ngomong Begini Berusaha Menggeser Anda Ada Orang Berusaha Untuk Mengubur Sudara Ada Orang Berusaha Untuk Menjatuhkan Sudara Nggak Usah Bergeming Karena Semua Niat Orang Jahat Itu Akan Dipakai Tuhan Memunculkan Sudara Lebih Tinggi Lagi Amin Ya Jadi Nggak Usah Bela Diri Tuhan Sanggup Membela Kita Katakan Amin Jadi Yang Pertama Yang Dibela Kebenaran Kita Percayalah Kebenaran Itu Nggak Bisa Ditutupi Orang Di Dunia Ini Hanya Dua Saja Yang Nggak Bisa Ditutupi Orang Kebenaran Sama Dosa Dosa Itu Sekali Waktu Akan Dibuka Kebenaran Juga Sekali Waktu Pasti Dibuka Tuhan Yang Setuju Katakan Amin Sebab Itu Kalau Kebenaran Dirampas Orang Sudah Kau Bela Diri Nanti Tuhan Yang Memunculkan Sendiri Terus Yang Kedua Yang Akan Dibela Tuhan Ayat 35 Ayat 35 Sampai 39 Saya Bacakan Sekali Lagi Kita Kembali Kepada Roma Tadi Ayat 35 Sampai 39 Ayat Itu Berkata Begini Siapakah Yang Akan Memisahkan Kita Dari Kasih Kristus Penindasan Atau Kesesakan Atau Penganiayaan Atau Kelaparan Atau Ketelanjangan Atau Bahaya Atau Pedang Seperti Ada tertulis Ada dalam bahaya maut Sepanjang hari Kami telah dianggap Sebagai domba-domba Sembelihan Tetapi Dalam Semuanya Itu Kita Lebih Daripada Orang-orang Yang Menang Oleh Dia Yang Telah Mengasihi Kita Sebab Aku Yakin Bahwa Baik Maut Atau Maupun Hidup Baik Malaikat Malaikat Maupun Pemerintah Pemerintah Baik Yang Ada Sekarang Maupun Yang Akan Datang Atau Kuasa Kuasa Baik Yang Di atas Maupun Yang Di bawah Ataupun Suatu Makhluk Lain Tidak Akan Dapat Memisahkan Kita Dari Kasih Allah Yang Ada Dalam Kristus Yesus Tuhan Kita Nah Perhatikan Baik-baik Dari Semua Yang Terkumpul Ini Penindasan Aniaya Ketelanjangan Kelaparan Dan Seterusnya Itu Saya Simpulkan Menjadi Satu Poin Yang Akan Dipela Tuhan Yang Kedua Adalah Semua Persoalan Hidup Kita Yang Setuju Katakan Amin Semua Persoalan Hidup Kita Itu Pasti Dibela Oleh Tuhan Seandainya Sekali Waktu Kita Sudah Mentok Tidak Bisa Melakukan Apa-apa Kita Sudah Tidak Berdaya Lagi Tapi Masih Ada Satu Pembela Yang Akan Menolong Kita Semua Ya Tahun 2013 Ini Saya Punya Banyak Persoalan Bapak Ibu Masuk Bulan Januari Tiba-tiba Saya Kaget Karena Istri Saya Di Vonis Dokter Kena Kanker Kandungan Saya Kayak Disamber Petir Belum Selesai Bulan Februari Kakak Ipar Saya Tinggal Di Rumah Saya Sakit Dan Meninggal Di Rumah Saya Belum Selesai Lalu Kemudian Kalau Anda Baru-baru Ini Mendengar Kecelakaan Bis Giri Indah Di Puncak Rombongan Doa Dari GBI Rem Ya Mungkin Remnya Ditinggal Di GBI Jadi Bis Nggak Pakai Rem Menyebur Jurang Itu Salah Satu Korbannya Adalah Papi Mertua Saya Jadi Istri Saya Benar-benar Bertubi-tubi Dihajar Dengan Persoalan Tapi Tuhan Tidak Pernah Tinggalkan Yang Saya Lakukan Begini Ketika Istri Saya Dinyatakan Kanker Saya Meningkatkan Kasih Saya Terhadap Dia Cinta Saya Terhadap Dia Sekali Waktu Saya Lakukan Doa Dengan Sungguh Sungguh Untuk Dia Saya Berdoa Begini Tuhan Dia Adalah Daging Dari Dagingku Tulang Dari Tulangku Jadi Dia Adalah Bagian Hidupku Makanya Saya Mau Ngomong Buat Anda Persoalan Yang Terberat Itu Justru Kalau Dimulai Dari Rumah Itu Nggak Gampang Saya Berdoa Begini Apa Yang Dia Rasa Aku Rasa Ketakutan Dia Juga Ketakutanku Yang Dia Alami Juga Aku Alami Sebab Itu Aku Berdiri Atas Firman Engkau Berkata Orang Percaya Itu Apabila Tangannya Diletakkan Tubuh Yang Sakit Maka Sakit Itu Sembuh Dan Itu Ada Ayatnya Saya Berdoa Nggak Teriak Teriak Saya Cuma Tumpangkan Tangan Di Atas Kepala Istri Saya Hari Ini Saya Berdiri Atas Firman Aku Aku Tumpangkan Tangan Atas Istri Dalam Nama Yesus Sembuh Seperti Kata Firman Tuhan Dari Ujung Rambut Sampai Telapak Kaki Kamu Sehat Malam Itu Doa Tiga Hari Kemudian Dapat Panggilan Dokter Maksudnya Gilirannya Memang Harus Cek Saya Kaget Karena Dokternya Kaget Duluan Ternyata Kankernya Hilang Boleh Tepuk Tangan Buat Tuhan Saya Mau Ngomong Buat Anda Begini Menurut Manusia Kanker Itu Belum Ada Obatnya Tapi Menurut Tuhan Kanker Itu Bisa Disembuhkan Amin Istri Saya Seneng Karena Dinyatakan Sembuh Dua Hari Kemudian Teman Saya Yang Tadi Telepon Teman Saya Luar Biasa Kalau Ada Persoalan Pasti Telepon Terus Dia Tanya Pak Isak Apa Kabar Baik Ibu Gimana Puji Tuhan Dokter Terbilang Sudah Sembuh Saya Kaget Dan Dokter Nya Juga Kaget Lu Tapi Hati Hati Lu Nah Itu Lu Kenapa Coba Dibawa ke Singapur Supaya Lebih Yakin Dia Pinter Ngomong Dan Heranya Saya Juga Percaya Saya Bawa ke Singapur Tapi Saya Kasih Motivasi Yang Benar Sama Istri Saya Kita Mau Ke Singapur Tapi Kita Mau Ke Singapur Itu Begini Cek Sehat Sambil Jalan Jalan Apa Cek Sehat Sambil Jalan Jalan Begitu Disana Dicek Proses Beberapa Hari Dan Hasil Akhir Dari Semua Proses Cek Itu Ternyata Memang Istriku Sudah Sembuh Dia Dari Hari Rabu Kemarin Ke Kediri Terus Kemarin Salipan Di Bandara Sama Saya Saya Pergi Kesini Dia Pulang Jadi Belum Ketemu Sudah Melayani Karena Sudah Sehat Di Singapur Begitu Dinyatakan Sehat Saya Lihat Wajahnya Langsung Berseri Seri Kelihatan Bersinar Dan Naluri Kewanitanya Mulai Bangkit Dengan Kuat Mulai Jalan Dengan Tegak Keliling Dari Mal Itu Cirikas Wanita Sehat Mengadakan Tanda Tanda Heran Maksudnya Dia yang Belanja Berangkat Kosong Pulang Penuh Apa-apa Yang Penting Sehat Jadi Hari ini Saya Mau Katakan Begini Kalau Orang Berkata Mustahil Bagi Tuhan Tidak Ada Yang Mustahil Pembela Kita Itu Dasar Luar Biasa Aduh Saya Ini Di Bela Tuhan Banyak Pak Ini Kesaksian Terakhir Habis Ini Nanti Saya Serahkan Perhatikan Baik Sekali Waktu Saya Melayani KKR Di Mamasa Mamasa Sudah Kecapean Karena Perjalanan Panjang 12 Jam Lewati 4 Gunung Jadi Sudah Lelah Tapi Saya Harus Ketemu Wakil Bupati Ngobrol Setengah Jam Setelah Itu Diantar Ke Hotel Ini Kota Kecil Jadi Hotel Itu Bintang 7 Maksudnya Asal Bisa Tidur Pusing Ilang Kenapa Karena Kasurnya Gatel Begitu Mau Tidur Sudah Mau Tidur Tiba Tiba HP Saya Bunyi Saya Kaget Dengan Suara HP Saya Sendiri Tambah Pusing Nah Begitu Saya Lihat Ternyata Yang Telepon Itu Istri Saya Dan Begitu Saya Halo Istri Saya Ternyata Menyampaikan Masalah Yang Tiba Tiba Terjadi Mendadak Dia Ngomong Begini Salah Satunya Papa Hari Senin Tanggal Sekian Itu Anak Kita Yang Di Bandung Itu Peruang Sekian Juta Dan Harus Adanya Ngomong Di gereja Ini Semua Kristen Apalagi Dikasih Tugas Jadi Aser Terima Tamu Di Depan Pintu Kita Di Haruskan Senyum Terus Sepanjang Tamu Tamu Datang Bahkan Senyumnya Gikinya 16 Keluar Semua Bisa Ngomong Baik-baik Sama Istri Orang Apa Kabar Baik-baik Tapi Di rumah Ngomong Sama Istri Sendiri Panggil Istri Baik Kekristenan Kita Itu Bukan Di Belakang Mimbar Ini Kalau Di Belakang Mimbar Ini Semua Kristen Tapi Justru Kekristenan Kita Itu Nanti Di Rumah Itu Paling Asli Ada Tekanan Suami Istri Respon Kita Apa Nah Itu Kristen Kita Saya Jawab Begini Ketika Istri Saya Menyampaikan Itu Saya Ngomong Begini Mah Oke Mama Pegang Uang Cash Berapa Kalau Masih Gak Cukup Apa Jadi Rumah Yang Mudah Dijual Kamu Jual Saja Istri Saya Diem Bapak Bapak Perlu Tahu Istri Itu Kalau Diem Yang Terjadi Dua Hal Yang Pertama Marah Atau Yang Kedua Gak Ngerti Setelah Telefon Ditaruh Lima Menit Kemudian Saya Sadar Saya Merasa Tadi Itu Jawaban Saya Kurang Pas Saya Ambil HP Lagi Saya Telefon Balik Saya Minta Maaf Ibu-ibu Perlu Tahu Pria Pria Ngomong Mulut Sampai Hampir Pindah Dia Tidak Naik Naik Tidak Sadar 45 Menit Paling Cepat Saya Lima Menit Sadar Saya Telefon Saya Minta Maaf Mama Minta Maaf Tadi Itu Bapak Jawabnya Kurang Pas Tapi Percayalah Begini Sebelum Bapak Pulang Semua Sudah Dibereskan Tuhan Ternyata Istriku Tetap Diam Tidak Jawab Bapak Berarti Masih Dua Hal Bapak Bapak Perlu Tahu Istri Wanita Itu Kalau Dimintain Maaf Walaupun Mulutnya Sudah Bilang Iya Apalagi Enggak Bilang Iya Itu Hatinya Belum Tentu Kenapa Karena Wanita Itu Makhluk Halus Tapi Bukan Setan Maksudnya Begini Bapak Ibu Wanita Itu Makhluk Halus Maksud Saya Begini Hatinya Itu Lembut Nya Sepon Ngereset Cepet Terus Nyimpen Nya Belum Dibuang Ditambah Lagi Belum Dibuang Ditambah Lagi Makanya Kalau Konflik Lagi Wanita Selalu Begini Yang Kemarin Itu Yang Minggu Lalu Yang Bulan Aduh Wanita Itu Yang 12 Tahun Lalu Juga Masih Ingat Makanya Bulat Balik Yang Kanker Tumor Itu Wanita Kenapa Karena Terlalu Banyak Nyimpen Makanya Ibu Belajar Meres Hati Bener Bener Buang Yang Enggak Perlu Sementara Pria Itu Begini Mudah Berbuat Salah Mudah Minta Maaf Langsung Lupa Makanya Pria Selalu Nanti Gitu Ya Kan Bayangkan Kalau Suami Nanti Terus Wanitanya Kemarin Kayak Serikaan Maju Mundur Rumah Tangkamu Ada Lagi Pria Yang Begini Mudah Berbuat Salah Enggak Pernah Minta Maaf Langsung Lupa Itu Istrinya Pasti Kayak Tong Sampah Itu Nelerin Aja Ya Kan Saya Minta Maaf Terus KKR Habis KKR Besoknya Pulang Transit Di Makassar Masuk Hotel Transit Jam 12 Lewat 15 Begitu Naruk Tas HP Saya Bunyi SMS Dan Begitu Saya Buka Bunyi SMS Itu Begini Pak Isak Minta Nomor Rekening BCA Yang Pribadi Dan Bukan Gereja Langsung Saya Balesin Daripada Lupa Ini Sudah Jam 12 Kalau Saya Takutnya Orang Itu Yang Lupa Begitu Saya Kirim SMS 15 Menit Kemudian Jam 12 30 Setengah Satu Pagi SMS Masuk Lagi Dan Bunyinya Begini Telah Berhasil Transfer Sekian Juta Dan Persis Yang Dibutuhkan Anak Saya Tuhan Itu Kalau Membela Kita Memberkati Kita Itu Tidak Pandang Jam Jam Setengah Satu Itu Ada Orang Gelisah Cuman Suruh Transfer Sama Kita Apa Enggak Kurang Kerjaan Tuhan Ini Makanya Saya Punya Temen Suka Nyanyi Begini Yesus Ada Ada Saja Saya Pikir Ya Juga Dia Itu Ada Saja Yang Dia Kerjakan Makanya Mulai Sekarang Begini Bapak Ibu Jangan Hidup Bergantung Kepada Gajimu Karena Kalau Anda Hidup Bergantung Kepada Gajimu Suka Citamu Hanya Tanggal Satu Sampai Dua Puluh Dua Puluh Kesana Sudamu Tercari Utangan Yang Ketawa Itu Ngerti Yang Diem Itu Belum Lunas Utangnya Makanya Dia Pusing Ya Kan Tapi Saya Mau Ngomong Begini Sekarang Berapapun Gajimu Berapapun Penghasilanmu Kalau Kita Hidup Bergantung Kepada Tuhan Kita Akan Dibela Seumur Hidup Tanpa Kekurangan Bisa Katakan Amin Jadi Hari Ini Kita Harus Jadikan Tuhan Sebagai Pembela Hidup Kita Yang Akan Membela Banyak Hal Dalam Hidup Kita Dan Kalau Dia Yang Bela Maka Pembelaannya Sempurna Diselesaikan Sampai Tuntas Dan Kita Muliakan Namanya Bisa Katakan Amin Mari Kita Tundukkan Kepala Kita Mau Datang Kepada Tuhan Musik Singer Song Lider Kita Akan Nyanyi Bersama Sama Kekuatan Di Hidupku Kudapat Dalam Yesus Kita Nyanyikan Pujian Ini Dan Kita Mau Datang Kepada Tuhan Sebelum Nanti Saya Kembalikan Yuk Musik Singer Song Lider Kita Hidup Hidupku Hidupku Kudapat Dalam Yesus Dia Tak Pernah Tinggalkanku Setia Menumpanku Berseru Berseru Berharap Dalam Yesus Sekali lagi Dan mari kita berdiri Oh Kekuatan Di Hidupku Kudapat Dalam Yesus Thank you Kudapat Tak Pernah Tinggalkanku Setia Menumpanku Berseru Berharap Dalam Katakan Dia itu Ajaib Haleluya Ajaib Kau Tuhan Penuh Kuasa Sanggup Pulih Keadaanku Dalam Tanganku Seluruh Hidupku Tak Tak Agar Selan Katakan Dia itu Ajaib Haleluya Ajaib Kau Tuhan Penuh Kuasa Sanggup Pulih Keadaanku Dalam Tanganku Seluruh Hidupku Tak Tak Akan Koyang Selam Nya Mari kita pejamkan mata Supaya hatimu bisa terbuka dan melihat Tuhan Merenung sejenak Siapa diantaramu sekarang ini justru sedang mengalami Di fitnah orang Digeser orang Diusahakan untuk dijatuhkan Diperlakukan tidak adil Dicari-cari kesalahan Kalau anda mengalami itu Anda angkat tangan dua-dua ke atas Saya akan berdua buat anda Ya Dan putuskan Anda mengampuni orang yang berniat jahat itu Saya beri kesempatan anda 30 detik Ampuni orang yang Melakukan kejahatan itu Haleluya Kau lihat Tuhan Setiap tangan-tangan yang diangkat kepadamu Beri mereka kekuatan untuk selalu bersyukur Beri kekuatan untuk mereka terus berjalan Beri kekuatan mereka menghadapinya Jangan izinkan hati mereka kecewa Tapi biarlah mereka tetap bersyukur Dan berkati orang-orang yang berniat jahat bagi mereka itu Pegang tangan mereka Dan tuntun hidup mereka Bapak Biarlah tangan mereka diangkat kepadamu Supaya yang hilang dikembalikan Yang rusak boleh dipulihkan Namamu dipermulihakan Terima kasih Bapak Sekarang tarik dua tanganmu di dadamu Dan taruh orang yang berniat jahat itu di hatimu sekarang Jadi orang yang anda doakan tiap hari dan anda berkati tiap hari Sampai Tuhan menyatakan sesuatu dalam hidupmu Dan ini memang gak gampang Tapi ini harus Supaya anda diberkati Kemudian berikutnya Siapa yang sekarang ini banyak menghadapi persoalan Masalah, tekanan, kebutuhan, problem Anda yang menghadapi banyak masalah Boleh angkat tangan dua-dua ke atas juga Ya Serahkan kepadanya sebagai pembelah hidupmu Jangan pakai kekuatan sendiri Serahkan kepada dia sampai dia melakukan Dia bertindak Kau lihat Tuhan setiap tangan-tangan yang diangkat kepadamu Jangan biarkan mereka lari dari persoalan Tapi tuntun mereka Berjalan melewati persoalan Dan menang dari persoalan Kapasitas mereka ditambah menjadi lebih besar Biarlah setiap tangan-tangan yang diangkat kepadamu Mereka menjadi orang-orang yang cakep menghadapi semuanya Karena pembelaan Tuhan Terima kasih Bapak Terima kasih Tuntun mereka berjalan Sampai semuanya selesai Letakkan dua tanganmu di dadamu Taruh firman itu disitu Jangan digeser dengan apapun Tetap fokus kepada dia Dan nyanyikan pujian ini terus Imbar ini saya kembalikan Ajaib kau Tuhan penuh kuasa Sanggup mulihkan keadaanku Dalam tanganku Seluruh hidupku Tak akan goyang selamanya Biar peneguhan kebenaran firmanmu Oleh pemertrean persekutuan kami dengan tubuh dan darahmu Terima kasih Terima kasih